Lihat secara keseluruhan ya, fisik sama mentalnya sudah setara lah. Ya, pertama-tama pasti bangga, terus juga lihat secara keseluruhan ya, fisik sama mentalnya sudah ya setara lah. Maksudnya, biasanya kita di ekstratem atau babak kedua sudah menurun, tapi sekarang dilihat secara fisik dan mentalnya seimbang lah sama Korea. Kalau melihat peran-peran Marcel kemarin apa bagaimana mas? Kemarin ada peluang sih, dan dia menyesalinya, jadi waktu kita di grup keluarga juga kemarin dia ada evaluasi intrafeksi sendiri untuk penyelesaian akhir lah. Nah itu di grup keluarga tadi, apa sih mas yang dibahas mas? Soal apa, sebelum pertandingan atau pas ke pertandingan apa saja sih mas? Kalau sebelum pertandingan memang biasanya kita cuma menyemangati mendoakan aja sih, gak berat-berat untuk Marcel. Tapi kalau selesai pertandingan biasanya kita ada untuk koreksi dari kakaknya, dari orang tuanya. Jadi kalau setiap pertandingan biasanya kita evaluasi. Jadi dia biasanya dengerin, dan dia kadang juga mengutarakan juga apa kurangnya dia gitu. Biasanya evaluasi setelah pertandingan. Mas, ini kan Marcel melaju ke semifinal ya? Semifinal. Apa? Apa dia ngatakan ambisinya dia gak nantinya? Targetnya dia, targetnya dia. Misalnya targetnya sendiri, kalau dari awal dia, apa, piala Asia ini dari grup memang untuk olimpiade. Jadi di nomor 1, 2, 3. Itu targetnya. Dan harapannya kita keluarga sih bisa disitu. Jelang semifinal nanti? Kalau Marcel sih, ya kita cuma mengevaluasi maksudnya, mengkasih masukan saat dia setelah pertandingan itu. Jadi kekurangannya apa? Mungkin kemarin itu dia ada peluang. Mungkin belum harinya. Karena waktu lawan Jordan mungkin itu harinya. Jadi lebih ditingkatkan itu biar dia bisa konsisten untuk mencetak gol atau asis gitu aja sih. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.